Halo, Bia Cukai Batam di sini. Jadi, tanggal 15 kemarin, Bia Cukai Batam mengadakan acara yang sangat spesial. Apa itu, Ja? Nah, acara yang kemarin itu adalah kegiatan konferensi pers yang diikuti oleh pejabat tinggi di Indonesia, loh. Serius saja? Serius dong, dan kegiatan yang kemarin dilakukan di Pelabuhan Batu Ampar. Mau lihat? Yuk, Simak! Halo, kita sekarang mau ke Batu Ampar. Let's go! Halo, kita sekarang berada di Batu Ampar. Yuhuu! Di sinilah kegiatan konferensi pers, program nasional penertiban kawasan bebas batam dan pesisir timur Sumatera dilaksanakan. Selain dua kapal yang tadi, terus ini ada kapal Yosowa yang merupakan kapal hasil penindakan dari Bia Cukai. Ini merupakan kapal pengangkut di Mbak. Jadi, yang di belakang saya juga, itu juga merupakan bukti hasil penindakan dari Bia Cukai sendiri. Seperti minuman, terus ada kayak pakaian gitu. Oh iya, Kak. Katanya kemarin Ibu Sri Mulyani datang ya? Pasti datang dong. Di belakang saya kedatangan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Terima kasih. Ibu Menteri telah datang ke Pelabuhan Batu Lampar dan sekarang telah memasuki kapal tanker yang berada di belakang saya untuk melakukan rapat beserta jajarannya. Eca, emangnya rapatnya di kapal tanker ya? Eh, salah. Nah, jadi kemarin itu rapat nilai laksanakan di kapal buce di Nangku. Oh, 60.001 ya? Iya, 60.001. Lalu, setelah rapat, Ibu Menteri ini disambut oleh penjual-jualan dari teman-teman kita. Oh, pas Ibu Menteri keluar? Iya, pas Ibu Menteri keluar, terus anak-anak teman-teman kita maksudnya ada di Berserika dan Berserika. Lalu, suju, ya, ya. Kepada kita semua, kami datang, bukan buah, kami agir, masih menang, kami jemput di luar, kami ada di luar, kami ada di luar, kami ada di luar, kami ada di luar, kami selamanya. Berserika Jadi, selesai rapat, ini menulis setahun-setahun lain itu, rapat nilai di Berserika. Di kapal tankernya, di atas kapal tanker. Berserika, kami juga berharap bahwa banyak yang dilakukan oleh Bia dan Jukai bersama dengan TNC dan Colby, menangkap para pelaku ilegal yang memang betul-betul menimbulkan dampak buruk bagi perikiran yang di Indonesia. Namun, kita juga memahami di beberapa wilayah, terutama di Kepi, kebutuhan terhadap bahan-bahan pokok itu memang sangat real. Setelah konferensi pers, Ibu Sri Mulyani kemana, Cak? Nah, Ibu Sri Mulyani berserta pejabat selainnya, kita pergi ke kantor kita, ini Bia Bia Batang. Bia Bia Batang. Nah, itu lah. Untuk acara tadi siapa sih ya? Iya dong. Sekarang kita lagi mau berangkat ke kantor. Terima kasih Pak Hunut, kalau namanya harus cuti dulu. Maka dan saya, aku makasih Pak Hunut, kalau namanya harus cuti dulu. Sampai jumpa di vlog berikutnya Terima kasih telah menonton